Halo semuanya, jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Arsitektur kali ini. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa tipe bentuk bangunan kaitannya dengan bangunan-bangunan di sebelahnya. Jadi kalau yang kita kenal itu ada tiga tipe. Jadi yang pertama adalah bangunan deret, kemudian bangunan tunggal, dan bangunan kopel. Nah hari ini kita akan membahas ketiga tipe bangunan tersebut satu persatu dan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jadi kita mulai dari tipe bangunan tunggal dulu. Tipe bangunan tunggal adalah tipe bangunan di mana antara bangunan di satu kapling dengan kapling di sebelahnya itu harus ada jarak. Nah tipe bangunan tunggal ini biasanya dibuat atau berada pada daerah yang memang membutuhkan misalnya daerah hijau pada di sekitar bangunan tersebut. Kemudian ada juga bangunan di mana harus tipologi bangunan yang berada pada zona tersebut harus memiliki bukaan jendela pada samping bangunannya. Nah sehingga dengan membuat atau menentukan bangunan-bangunan pada daerah tersebut harus bertipe tunggal secara otomatis maka bangunan-bangunan yang ada di situ akan bisa menerapkan prinsip-prinsip terkait dengan bukaan jendela ke samping ataupun daerah hijau di samping-samping bangunannya tersebut. Nah tipe bangunan tunggal ini sebenarnya juga memiliki satu manfaat yang terkait dengan keselamatan bangunan yaitu di mana kita bisa menciptakan adanya akses bagi truk pemadam kebakaran di samping kiri dan di samping kanan bangunan. Di mana hal ini selain memang penting untuk keselamatan pada khususnya pada saat kondisi darurat juga memang memenuhi persyaratan dari peraturan daerah. Pada beberapa bangunan, truk pemadam kebakaran itu disyaratkan harus bisa mencapai ke area belakang bangunan dan ini terkait dari besaran volume bangunan tersebut seperti yang rakan-rakan bisa lihat di tabel berikut ini Jadi semakin besar volume bangunan jadi kalau misalnya kita bicara volume berarti otomatis ya luas lantai panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi bangunannya namun tentunya kita harus hitung juga apabila bangunan tersebut tidak benar-benar menerus dari bawah ke atas ada penonjolan di sini, di sana itu harus dihitung satu persatu volume-nya dan dari tabel yang lekan-lekan lihat ini bisa dilihat bahwa pada luasan tertentu truk pemadam kebakaran harus bisa mengakses cukup seper enam-nya saja ada juga yang seperempat, ada yang sampai setengah dan ada juga yang sampai keliling jadi jarak bebas di samping kiri dan kanan pada tipe bangunan tunggal itu bisa membantu untuk memberikan akses truk pemadam kebakaran untuk mencapai ke area belakang bangunan berikutnya adalah tipe bangunan deret jadi kalau tipe bangunan deret sisi kiri dan kanan bangunan itu bisa menempel ke batas lahan jadi otomatis ketika kita gabungkan kafling yang satu dengan sebelahnya dan sebelahnya dan sebelahnya dan seterusnya itu akan terlihat bahwa tipe bentukan masa bangunan pada area tersebut pada jalan tersebut itu akan menerus bangunannya meskipun secara desain bangunan bisa saja dan pastinya akan berbeda-beda antara satu bangunan dengan bangunan lainnya dan juga mungkin ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah tapi ada suatu benang merah antara bangunan satu dengan bangunan lainnya yaitu bagaimana secara fisik mereka terhubung antara satu dengan yang lainnya nah beberapa contoh area yang menerapkan ketentuan tipe bangunan deret itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang historis dari daerah tersebut maupun pengembangan ke depannya bagaimana daerah tersebut karakternya ingin dipentuk sebagai contoh misalnya kalau kita melihat di daerah kota tua atau pecinan atau di daerah hayam buruk itu rata-rata tipe bangunannya atau tipe coveringnya adalah deret kemudian juga di daerah kebayoran baru misalnya tipe rumah jengki itu memang memiliki gaya arsitektur yang yang pas cocok dan memang direncanakan dari dulu dengan menggunakan tipe bangunan deret ada juga daerah-daerah pengembangan baru kalau kita ambil contoh di kota Jakarta yang juga menerapkan tipe bangunan deret memang kebanyakan kalau kita lihat secara satu per satu kapling memang rata-rata menerapkan tipe bangunan tunggal karena sekali lagi ya tadi bagus untuk penghawaan alami karena memang bangunan itu dipaksa jadi bangunan pemilik sekaligus arsiteknya dipaksa dalam tanggung kutip untuk memberikan jarak bebas di kiri dan kanan yang baik untuk penghawaan pencahayaan alami dan akses untuk terkembangan kebakaran dan juga kita juga perlu ingat juga kadang kalau di kapling-kapling lama itu seringkali ada akses untuk truk kebanyakan bakaran yang sebetulnya terpisah dari kapling kebangunan tersebut yang kita kenal dengan istilah beranhang nah tipe tipe-tipe blok yang menerapkan beranhang ini memang rata-rata adalah daerah-daerah yang memang sudah terbentuk dari dulu kalau blok-blok atau daerah-daerah yang menerapkan beranhang di saat ini atau pengembangan baru itu sudah cukup jarang dan contoh-contoh yang saya sampaikan ini sebetulnya contoh-contoh yang bersifat secara umum kebetulan tadi saya menyebutkan beberapa contoh daerah di Jakarta namun sebetulnya di kota-kota lain di Indonesia juga menerapkan hal yang serupa kemudian tipe yang ketiga adalah tipe kopel jadi kalau tipe kopel ini sebetulnya kombinasi dari tipe tunggal dan tipe deret dimana kalau tipe kopel itu salah satu sisi bangunan entah di kiri atau kanannya itu boleh menempel terat ke batas lahan nah biasanya tipe kopel ini diterapkan pada perumahan karena kalau pada klaster perumahan atau daerah perumahan itu dengan menerapkan tipe kopel ini bisa menghemat biaya konstruksi dalam hal fondasi karena bisa sharing antara rumah di sebelah kiri dan rumah di sebelah kanan kemudian juga struktur atap itu bisa bisa digabungkan kemudian banyak dan banyak hal-hal lainnya juga bisa digabungkan antara kedua tipe rumah atau sorry kedua coupling rumah yang bersebelahan tersebut dan ini tentunya bisa memberikan atau menguntungkan dari sisi efisiensi terhadap biaya konstruksi dan karena tipe kopel artinya salah satu sisinya itu harus berjarak dan disitulah potensi atau peluang untuk membuat bukaan-bukaan jendela ke area yang terbuka tersebut oke demikianlah penjelasan atau cerita mengenai tipe bangunan deret tunggal dan kopel yang tentunya hal ini sebetulnya salah satu dari bagian yang diatur di dalam peraturan bangunan di kota-kota di Indonesia semoga hal ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sampai jumpa di acara bincang-bincang arsitektur berikutnya ayo 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 ay